Intro Budaya lokal sebagai identitas bangsa sangat penting dijaga Sebagai identitas bangsa, budaya lokal harus terus dijaga keaslian maupun kepemilikannya agar tidak dapat diakui oleh negara lain Saat ini banyak sekali budaya-budaya bangsa yang mulai menghilang sedikit demi sedikit Hal ini sangatlah berkaitan erat dengan masuknya budaya-budaya asing ke dalam budaya bangsa Untuk itulah perlu dibangkitkan kembali kecintaan terhadap budaya lokal melalui kesenian seperti ini Tiap daerah memiliki ciri khas budayanya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, ataupun adat istiadat yang dianut Semua itu dapat dijadikan kekuatan untuk dapat memperkokoh ketahanan budaya bangsa Yang jelas tadi untuk mempertahankan tiga warisan dunia yang sudah kita miliki Bayang, keris, batik ada ditekan warisan dunia Nah untuk itu harus kita jaga Sebab kalau tidak nanti bisa saja dicabut status itu Dengan demikian kan ini ibaratnya Tiga warisan dunia itu masuk tidak hanya di aktivitas-aktivitas pada umumnya Tetapi juga masuk kepada dunia industri sebenarnya Karena piramid dengan luksor restoran ini sudah industri sebenarnya kan Industri kuliner Apalagi kemasannya ini relatif bagus Karena apa? Ditopang dengan stand-stand yang mendatangkan kerajinan-kerajinan dari desa-desa Atau kampung-kampung yang ada di Yogyakarta Pertunjukan wayang kulit yang digelar di malam hari yang menghadirkan dalam Kisudiono Dengan lakon Basukarno Parasopo Pada kegiatan gelar warisan budaya tak benda Menjadi sebuah pertunjukan yang dinanti-nanti Wayang kulit ini merupakan wayang yang paling terkenal di antara wayang-wayang lain yang ada di Indonesia Seperti wayang kulit yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali UNESCO sendiri telah meresmikan wayang kulit sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity Pada 7 November 2003 Cerita dari wayang kulit biasanya berunsur mistik Seperti pertarungan antara yang baik dan yang jahat Atau cerita-cerita berbau moral Wayang ini juga sering dimainkan bersama alat musik gamelan Di samping itu juga ada seni yang adiluhung yakni wayang kulit Gimana wayang kulit itu bagi masyarakat Jawa, masyarakat DIY adalah sebuah ekspresi tentang kehidupan Jadi nilai-nilai wayang di situ adalah merupakan ekspresi dari nilai-nilai masyarakat Jawa Sehingga wayang dalam hal ini bukan sekedar sebagai sebuah peristiwa seni Tapi juga merupakan upaya untuk internalisasi nilai-nilai keyugia karetan di dalam masyarakat kita Wayang kulit ini sangat beraneka ragam dari daerah yang satu ke daerah yang lain Di Solo, Jawa Tengah sendiri, contohnya wayang kulit asal Solo memang wayang kulit yang paling terkenal Dan yang paling sering ditiru gayanya oleh daerah-daerah lain Wayang kulit juga terdapat di Jawa Barat, Banyumas, Cirebon, Semarang dan Jawa Timur Serta Bali dan Lombok Gelar warisan budaya tak benda yang dikelar dinas kebudayaan DIY Dengan menampilkan keris menjadi sarana penting Menggugah generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan nenek moyang bangsa Keris tak semata terkait dengan klanik Tetapi memuat nilai budaya bangsa yang tinggi Antara lain menyangkut kecanggihan seni tempa logam Keserasian dan keindahan bentuknya Serta memuat filosofi kehidupan masyarakat Harapan kami dengan pameran ini Untuk masyarakat secara luas Itu bisa mengenal keris Dan juga cinta terhadap keris Sehingga keris yang telah diakui oleh dunia Yaitu di UNESCO itu Akan tetap eksis di masyarakat kita Di Nusantara Khususnya di Indonesia ini Sehingga tidak akan pindah ke negara lain Ketika ada kegiatan-kegiatan Dalam dunia perkerisan Nusantara ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!